Kita harus menggali dimensi ini, kita harus lebih dekat dengan roh Allah. Itulah sebabnya roh kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus, gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya roh kudus akan bertumpu dalam pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan agar Allah, mengenal dia dari dalam. Siapa lebih mengenal Allah kecuali rohnya? Satu roh kudus, 18 tuayan. 18, 18-nya. Sembilan buah sembelengkarunia, all for the church. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda Mereka mendapat jawaban Mari bangkit bersiri bersama-sama Mari kita bertepuk tangan seperti ini Semuanya Di atas kepala bersama-sama I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise Semuanya Jesus the rhythm of my soul Jesus the rhythm of my soul Mari beri kemuliaan buat Tuhan Come on Come on Come on Sing It is you The savior of my soul The lifter of my hand Only you The one who breaks my chains And wipes away my sins With you I feel so secure Cause you are my redeemer In you I find my peace And I give you all my things All the thoughts All the thoughts of who you are Make melodies in me In the rhythm of praise to me Sons of joy Victory Return in this place Come on I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise Jesus 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 The rhythm of my soul Oh 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 Jesus The rhythm of my soul Oh 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 It is you It is you It is you The savior of my soul The lifter of my hand Only you Only you The one who breaks my chains And wipes away my sins With you With you I feel so secure Cause you are my redeemer In you I find my peace And I give you all my praise For the thoughts For the thoughts of who you are Big melodies in me Yeah 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 Songs of joy And victory Are Written in this place Swing Come on Sing it I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise I took my heart to sing I moved my feet to dance In the rhythm of praise Yeah Yeah Jesus The rhythm of my soul Jesus The rhythm of my soul The rhythm of my mind The rhythm of my love The rhythm of my soul Terima kasih telah menonton! 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 Cuma yang menaburkan bersuka Dan ini saatnya Memandang dua yang alat Bergerakkan api fitbahnya Hujan awal dan hujan hari terjadi Lawatan besar melanda seluruh kumpir Murafannya telah bercerah Pujisan yang telah ringan takannya Bagi kandir jalan Kuasamu Tuhan Kuasannya telah bercerah Sempurna dan ajak berkuatannya Pujisan yang telah bercerah Masa penua yang tiba Masa penua yang tiba Kuatnya telah siap Penuai dan wang batas Kami bertepuk tangan bersama-sama Kemal Kami bertepuk tangan bersama-sama Dan ini saatnya Dan ini saatnya Memandang dua yang alat Bergerakkan api fitbahnya Hujan awal dan hujan hari terjadi Terjadi Lawatan besar melanda seluruh kumpir Bergerakkan api fitbahnya Kurafannya telah bercerah Sempurna dan ajak berkuatannya Kami bertepuk tangan bersama-sama Kami bertepuk tangan bersama-sama Kami bertepuk tangan bersama-sama Kami bertepuk tangan bersama-sama Hujan awal dan hujan akhir terjadi Lawatan besar melanda seluruh bumi Urapannya telah terjurah Pujisan yang telah dinyadarkannya Bagikan gerejanya Pujisan yang telah terjurah Sempurna dan kaca berbuang Bagikan gerejanya Masa penua yang tiba Masa penua yang tiba Umatnya telah siap Menuai tanpa patah Mari gereja Tuhan memberikan Sonat-sonat yang lebih berian lagi Buat Tuhan kita Ku rasa sepi di hati Bagikan putih lagi Yang biru yang ku perlukan Seorang sahabat Mengisi hamba dalam jiwaku Ku rasa ingin di hati Ku berkanya Ku berkanya kemana terkasih Yang ku perlukan Yang ku perlukan cinta sejati Sekarang ku perlukan cinta sejati Memangin nama ku I'm home with you Bersamamu Yesus sahabat ku Ku perlukan cinta sejati Ku berkanya kemana terkasih Yang ku perlukan cinta sejati Ku berkanya kemana terkasih Yang ku perlukan cinta Dan melengar kata-kata Ku berkanya kemana Ku berkanya kemana Well reward Ku bersorak Langkaku Sekarang ku tahu Ku berharga Angkat lavu Sekarang ku berk白ku Memanggil nama ku I'm home with you Bersamamu Yesus sahabat ku Kudengar melkamu bersolat batiku Kudengar melkamu bersolat batiku Sekarang ketahuku berharga Ketawa bersertaku Memanggil namaku I'm home with you Bersamamu Yesus sahabatku Bersamamu Bersamamu Yesus sahabatku Sebelum saudara duduk bisa beri salam Kanan kiri katakan Welcome home Anda berharga di mata Tuhan Anda berharga di tempat ini Silahkan duduk Thank you I'm home with you Atauk Aku berharga di tempat ini I'm home with us I'm home with you Kau ingin kau hadir disini Bertemu dengan ku lagi Ku hanya ingin kau datang di pelukanku Terima berkatku Ku ingin kau hadir disini Bertemu dengan ku lagi Ku hanya ingin memandang wajahmu selalu Membekatimu Dengarlah ini rinduku Inilah isi hatiku Ku rindu kau kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu Memberkatimu Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Pengampunan yang kau beri Bawa ku kembali Padamu Bapak Dengar Dengar ini isi hati Bapak Dengarlah ini rindu Inilah isi hatiku Inilah isi hatiku Ku rindu kau kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu Memberkatimu Memberkatimu Katakan kepada Tuhan Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Pengampunan yang kau beri Bawa ku kembali padamu Bapak Ku rindu Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Berlabuh di dalam pelukanku Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Mengampunan yang kau beribu Mengampunan yang kami Bawa ku kembali padamu Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Ku rindu ku kembali pulang Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Berlabuh di dalam pelukanku Ku tahu tanganku selalu terbuka untukmu Berlabuh di dalam pelukanku Ku rindu ku kembali pulang Berwabung 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 Ku tak payang Ku selalu Terbuka untukku Pengampunan yang kau Bawa ku kembali Padamu Baba Kami menyembah Kami mau berwabung Dan berbuka Mari mendekat Mari sembah Berwabung 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 Di dalam diratnya Mari mendekat Mari datang padanya Heiko yang jauh Heiko yang jauh Mari mendekat Dia buka tangannya Untuk memeluk Hanya datang Hanya datanglah padanya Dan berwabung 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 Haleluya Haleluya Jesus Heiko yang jauh Heiko yang jauh Heiko yang jauh Terima kasih Berwabung Berwabung Di dalam pelukanku Di dalam pelukanku Berwabung 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 Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan We love you Biarlah kebaikanmu pada malam hari ini Tuhan Sungguh kami rasakan lebih dan lebih lagi Dan bawakan hati kami Hanya untukmu tiada yang lain Kamu ucap syukur Biarlah engkau terus continue dalam kehidupan kami Biarlah engkau lawat sederhana kami Berkatmu sungguh melimpah Dan sungguh ini Tuhan Kerinduan kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Yang percaya katakan Amen silahkan duduk saudara Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Biarlah yang ajaib Allah yang luar biasa Dan biar izinkan pada malam hari ini Bukan hanya segedar Satu pujian yang kita naikkan Tapi hadirat Tuhan Sungguh boleh mencengkram Setiap kehidupan kita Letakkan semua beban Dan kita semuanya boleh menikmati malam hari ini Izinkan roh kudus Untuk dia memeluk setiap daripada kita Sungguh luar biasa Malam hari ini Malam yang sangat spesial Rindu sekali untuk saya Boleh menyapa Bapak ibu saudara yang baru pertama kali datang pada malam hari ini Adakah diantara di tengah kita Ada Kalau ada bolehkah Angkat tangannya mungkin Izinkan kami untuk menyambut Ada Ada yang bisa membantu Oke Bahwa untuk jiwa-jiwa Rekan-rekan kita semuanya juga membutuhkan Allah kita yang hidup Dan saya percaya Dia sungguh Boleh melawat setiap daripada kita Dan hati kita Boleh dipenuhi dengan sukacitanya Saya juga ingin sekali untuk menyapa Bapak ibu saudara yang mengikuti live streaming Dan saya percaya juga Di tempat ini hadirat Tuhan sangat luar biasa Jangan ketinggalan Buka hati Dan Tuhan pun juga akan melawat Dimanapun Bapak ibu semuanya ada Dan malam hari ini Saya rindu untuk menyampaikan Satu pengumuman Ya seperti kemanapun kita terbang Sebagai burung yang mencari rumah Biarlah album home Ini mengingatkan kita bahwa Kita selalu memiliki Sebuah sarang untuk pulang Sungguh luar biasa Ya Ini seperti ini nanti Saudara bisa dapatkan Kita semuanya perlu Untuk menerima hadirat Tuhan Inilah indahnya Dan biarlah album ini Bukan hanya sekedar suatu Nyanyian aja Tetapi pujian dari hati kita Album GMS Live Record Home ini Kita bisa dapatkan Di boot GMS Live Setelah ibadah Atau di Spotify Apple Music Digital Store lainnya Demikian melodi yang melahirkan Perasaan welcome home Di hati ini Ya biarlah kita semuanya Boleh dikuatkan dalam hidup kita Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa untuk persembahan Terima kasih kepada mu Tuhan Kau sungguh luar biasa Apabila sebentar adalah waktu Untuk kami memberikan yang terbaik bagimu Biar engkau sungguh Tuhan Pakai segalanya Untuk kemuliaanmu Kamu ucap syukur Waktu yang indah ini Hanya di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Shalom Jumaat Selamat hari Minggu Dan selamat datang di bulan Oktober Bulan ini adalah bulan yang spesial Karena gereja kita mengangkat tema Tentang keluarga Nah sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam Mari kita saksikan pengumuman berikut ini Rabu ini ibadah MS Women dengan pembicara PDP Debbie Guzmanto Jam 10 pagi bertempat di Vision Building Lantai 13 Marvel City Di waktu yang sama Ibadah MS Senior mengadakan seminar dengan tema Sehat di usia senja Jangan sampai ketinggalan Di ruang sanctuary Vision Building Lantai 1 Marvel City Dengan pembicara Hans Christian Seorang food and nutrition consultant Dan healthy cook founder Ibadah 2 malam Jumat ini akan dilayani oleh Pendeta Markus Simon Juta Jangan sampai telat jam 7 malam Bertempat di Sibek Convention Hall Mari persiapkan diri kita Untuk perjamuan kudus di minggu depan Kami menghimbau jemaat untuk datang lebih awal Terima kasih telah menonton! Eagle Kids akan mengadakan MSJ 1 khusus anak pada tanggal 11, 12 dan 18, 19 Oktober Jam setengah 7 malam di ruang sanctuary Vision Building Lantai 1 Marvel City Dan untuk Peptisan Raya Akan diadakan tanggal 26 Oktober Dengan syarat usia 12 tahun ke atas Mengikuti MSJ 1 dan mendapatkan izin dari orang tua Hadirat Tuhan mengubahkan dan kasihnya memulihkan Sampai jumpa minggu depan And God bless you! Seperti biasa di minggu pertama daripada bulan Kita bersama di tempat ini mendeklarasikan sepersepuluhan Dan saya percaya ini sesuatu yang indah Dimana Tuhan berkenan Dan kita melakukan dengan iman Sesuai dengan firmanya Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini Saudara digembalakan di gereja lain Kembalikan persepuluhan Dimana Bapak Ibu Saudara digembalakan Tapi biar pada malam hari ini Saya undang untuk semuanya boleh berdiri Kita semuanya boleh berdiri Dan kita boleh angkat dengan tangan kanan kita Kita deklarasikan Karena kita semuanya memiliki iman yang sama Kerinduan kita adalah Kita mentaati akan firmanya Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami ikrarkan iman kami Karena Engkau Allah yang hidup Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan Segala rencanamu boleh terjadi dalam kehidupan kami Dan kami bersyukur kepada-Mu Apabila Engkau memberkati kami Dan biarlah Tuhan Sepersepuluhan ini kami boleh kembalikan kepada-Mu Karena ini adalah milik-Mu Biarlah kami boleh tertahu dengan Engkau Dan kami boleh Tuhan taat dan setia mengembalikan Dan biarlah Tuhan Segala hal yang indah Boleh terjadi dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur akan waktu yang indah Dan atas kepercayaan di dalam kehidupan kami Biarlah kemuliaan-Mu terjadi atas kehidupan ini Dan kami percaya Tuhan Kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi-Mu Dan mengucap syukur Hanya di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Yang percaya katakan Amen Silahkan duduk saudara Silahkan Terima kasih atas kehidupan kami Terima kasih atas kehidupan kami Terima kasih atas kehidupan kami selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 editor sampai depresi, itu bahaya sekali, saya jelaskan yang penting itu jaga diri mawas diri, itu gimana caranya dengarkan sendiri, saya gak mau anda ketinggalan saya gak akan korbakan ini disini pastikan anda memperoleh ini kita saksikan dulu laporan kemenangan Sarawak, thank you Tuhan bekerja dengan luar biasa disana puluhan ribu asumsi kami, perhitungan kami tim 32 ribu, tapi Sarawak Post menyebutnya 50 ribu malam kedua, pokoknya yang terjadi dia adalah kedah syatan dua malam itu, mari kita saksikan yang satu ini, supaya kita terus semakin berapi-api, memberitakan Injil bahkan hingga sampai ke bangsa-bangsa mari kita enjoy emas dan perah tidak kubelikan pada Sarawak, apa yang kupunya, yang emas dan perah tidak baru dapat beli, yaitu jumpa urapa dia baru, menjadi milikmu, especially young people, di dalam nama Yesus tim ada Tuhan, tidak 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 Jangan lupa 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 Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara selima Tuhan Yesus, tak satukan kita Berganet tangan, semua berganet tangan Berganet tangan dalam kasih dalam satu hati Berdalam dalam kasih Tuhan Berganet tangan Haleluya. Tuhan, Sidoarjo, Jakarta dan Tangerang, GMS di sana sedang mengikuti kita, welcome home juga. Ini adalah konfas saya sepanjang hari ini, munculkan di sini saya kasih judul Perfect God in Imperfect Homes. Mirip dengan desain, dengan album kita, artinya Allah yang sempurna dalam keluarga yang tidak sempurna. Siapa keluarganya yang sempurna? Gak ada ya, tapi Allah kita sempurna yang percaya berikan tepuk tangan, betul-betulnya. Nah, ibadah satu pagi hari tadi saya bahas tentang Abraham, bagaimana memperbaiki kesalahan di masa lalu dalam membina keluarga. Jangan lewatkan ini, Anda mesti dapat pusaka Raja Wali, saya bukan promosi produk, tapi benar-benar ada khotbah dan remah yang Anda tidak boleh lewatkan. Ibadah berikutnya saya khotbah soal Leah. Semakin dalam lagi pembahasan, waktu saya bicara bagaimana kita bisa diberkati, sekalipun ditolak manusia. Yang tidak dicinta sama manusia, bisa jadi dipilih Allah loh. Nah, disini pasti ada orang-orang yang relevan dengan begitu, dengan mengajaran ini pasti banyak. Terutama, mengingatkan kita jangan pilih kasih kalau kita membesarkan anak. Ibadah ketiga tadi sebelum ini bahas soal Yehuda, lebih dalam lagi dari sebelumnya pembahasan saya bagaimana memilih untuk melakukan apa yang benar. Saya jelaskan panjang lembar, kenapa Yehuda itu sebenarnya bukan kandidat untuk jadi nenek moyang Yesus. Tapi apa yang dia perbuat, membuat pemilihan Tuhan dalam kehidupan dia memang tidak salah. Yehuda memilih untuk melakukan yang benar, sekalipun masa lalunya banyak salah. Nah, ibadah yang terakhir sekarang ini, saya mau bahas soal Yusuf. Yaitu, membalas budi bukan dendam. Ceritanya ini kalau sinetron, ini berarti episode terakhir. Ketika kita sudah sukses, jangan balas dendam ya sama orang yang dulu berbuat jahat sama kita. Orang Kristen hanya tahu satu macam pembalasan, yaitu budi. Karena kita yang punya roh kudus memiliki budi pekerti. Penghakiman milik Allah, jadi jangan pernah dendam sama siapa-siapa. Tapi kalau kita jangan lupa membalas seseorang, jangan lupa orang yang berjasa kepada kita. Orang Kristen harus mengerti membalas, tapi balaslah budi mereka yang berjasa dalam hidup ini. Kalau sama musuh jangan balas gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi balaslah dengan kebaikan, supaya Tuhan memberi rahmat dalam kehidupan anda. Kita buka sekarang ayatnya di kejadian fasal 45, pembahasan kita tentang Yusuf di perjanjian lama. Nah, ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sekali lagi ini episode terakhir dalam seri pengajaran saya. Ceritanya ini, anda semua sukses suatu hari. Tidak ada amin. Semua di sini dipakai Tuhan, semua diangkat. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ceritanya ini, sudah sampai taraf itu. Bila kau telah membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau telah mengangkat aku, janganlah ku lupa siapa saja yang berjasa. Bila kau telah mengangkat aku, ku tak akan dendam padamu suku. Ingat itu, ingat itu. Kita belajar dari Yusuf yang manis sekali sifatnya. Kenapa Tuhan angkat dia, Tuhan tidak pernah pilih orang yang salah. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, surulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun berhenti di ayat 2 ini. Perhatikan saya. Background latar belakang story ini adalah Yusuf sebagai pemerintah. Dia sudah diangkat oleh Tuhan. Dia dulu dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar ke arah Potiphar. Yusuf itu dizolimih oleh koko-kokonya. Dipisah paksa, tiba-tiba jadi yatim piatu padahal papa mamanya masih ada. Papanya masih ada maksudnya. Coba bayangkan, orang ini harusnya dendam ke sumat. Akhirnya singkat cerita, dia melalui up and down, lebih banyak down. Dia diangkat jadi kepala penjara, lalu tiba-tiba begitu saja dipromosikan Tuhan. Lewat mimpi juru roti dan juru minum. Tuhan mengingatnya dalam sekejap dari statusnya berubah dari tahanan jadi perdana menteri. Atau orang nomor dua di Mesir, bahkan orang nomor satu pun takut sama dia. Lalu dia demikian brilian dalam menata negaranya. Negaranya survive, bertahan melewati masa kelaparan yang paling buruk di Timur Tengah. Saudara-saudaranya datang karena mereka tinggal di Tanah Perjanjian, Kanaan. Tibalah di Mesir untuk beli makanan. Ketemulah sama si Yusuf, tapi mereka enggak tahu ini si Yusuf. Karena tampangnya udah beda. Iya kan? Groomingnya lah minimal. Jangankan Yusuf. Wanita aja di make up dengan tidak bedanya bisa beda sekali. Yusuf berubah, potong rambutnya, khasannya, orang-orang Palestina atau maksudnya di Tanah Perjanjian, di Kanaan situ. Mereka semuanya kurus-kurus. Apalagi lagi musim kemarau, kepanjangan, kering kerontang tubuh mereka. Yusuf kekar. Makannya wagyu Mesir. Iya kan? Nah, dia mimpinya juga, mimpi Firaun melihat lembu makan lembu kok. Lembu gemuk, lembu kurus. Tiap hari makan wagyu. Beda, dia enggak pernah. Saudara koko-kokonya yang datang ini enggak pernah mengenali siapa dia sesungguhnya. Pada waktu itu, Yusuf ketemu sama mereka, dikerjain nih sama Yusuf. Bukan dikerjain karena Yusuf jahat, mau balas kejahatan mereka. Bukan. Yusuf mau mereka, Yusuf itu mau pancing supaya enggak memberitahu identitasnya. Karena Yusuf juga belum tahu hatinya, koko-kokonya terhadap dia sekarang gimana. Sekaripun dia sekarang sudah jadi pemerintah, tetap gimana pun juga kan ada worry. Bayangin kalau Anda sekarang diangkatlah jadi artis, jadi apalah terserah. Terserah jadi CEO, jadi manajer. Kalau Anda ketemu dengan orang lama, kan perasaan lama kembali. Apalagi keluarga, ya kan? Nah, Yusuf ada trauma. Jadi dia enggak tahu kokonya gimana. Bukan dia takut dijual lagi. Sekarang malah Yusuf kebalik nih, roda bisa berputar. Kadang-kadang yu di atas, kadang-kadang yu di bawah. Karena itu jangan pernah remehkan orang. Anda enggak pernah tahu suatu hari siapa butuh siapa. Nah, pada waktu itu Yusuf bukan takut kalau dia akan dizolimi untuk kedua kali. Tapi dia takut ditolak untuk kedua kalinya. Jadi dia mau tahu nih hati koko-kokonya gimana. Jadi dia pancing. Ada ceritanya sih, seru sih. Kayak sinetron. Ditaruh cangkir, cawan. Lalu ada Benyamin dipaksa datang. Lalu ketika datang sekalipun dengan resiko. Karena dia anak baby brother-nya, koko-kokonya. Satu-satunya anak Rahel yang masih hidup. Karena mereka mengira anak Rahel yang satunya lahir dari satu kandungan. Yaitu Yusuf sudah diterkam oleh singa. Jadi akhirnya mereka terpaksa bawa adiknya. Kalau enggak gitu enggak dapat makanan, mati sekeluarga. Dengan resiko papanya bisa putus denyut itu. Yusuf pancing-pancing sama saudara-saudara koko-kokonya. Dia tahu siapa mereka. Karena mereka belum berubah dari dulu ya peternak. Yusuf yang berubah. Pernahkah Anda merasakan? Gini loh orang yang dikenan Tuhan. Kalau Anda dikenan Tuhan, bukan berarti Anda jadi berubah. Kadang-kadang berubah jadi orang itu enggak baik. Ih lupa lu. Enggak tahu diri. Kacang lupa bulunya. Eh salah. Lupa apanya kulitnya. Nah, tapi ya Anda juga tidak baik juga jadi orang itu stagnasi. 10 tahun ke depan ngomongnya masih begini-begini. Makanya saya juga tidak terlalu excited untuk reuni itu enggak terlalu. Karena saya tidak hidup di masa lalu. Loh enggak loh jangan salah ngerti loh. Saya masih teman-teman saya itu awet mudal. Teman-teman saya hari ini itu umurnya 20 sekian tahun, 30 sekian tahun. Bukan usia. Usia, umur tahun pertemanan kami. Saya berkawan dengan Pak Samuel Handoko. Itu sudah dari tahun 1993. Dengan Pak Yohanes yang welcome home. Dari tahun 1993 juga. Teman-teman saya dari yang lebih lama lagi. Ada. Tidak sedikit juga beberapa. Jadi Jemaat Mawar Syaron, teman SD. Kemarin waktu saya lagi ada acara di sekolah anak saya. Saya ketemu dengan seorang teman. Teman SMP saya. Duduk sekarang sebangku. Karena anak-anak kami. Saya senang. Saya jangan salah loh ya. Saya setia dalam pertemanan. Tapi saya enggak suka reuni yang ngomongnya itu-itu melulu. Karena ada orang tertentu enggak pernah maju-maju. Sampai kapanpun 20 tahun kemudian ya tetap begitu. Bukan bicara tentang kita itu berubah jadi orang. Tapi kualitas karakternya tidak berubah. Wawasan dunianya tidak bertambah. Visi hidupnya ya begitu-begitu. Bapak, Ibu, Saudara. Ada orang tertentu yang tidak berubah seperti saudara-saudara Yusuf. Karena mereka orang-orang yang tidak maju. Mereka orang-orang yang berkutat di situ terbukti. Bahwa mereka picik sekali dengan menjual adiknya hanya karena sebuah mimpi. Yusuf enggak begini. Dijual pun. Inilah umat Allah bangsa Israel sejati. Dijual pun jadi budak sebentar lagi Perdana Menteri. Karena dia majunya cepat. Kasih penjara dibersihin. Sebentar lagi mengartikan mimpi. Tidak lama setelah itu menyelamatkan seluruh Mesir. Satu bangsa sendiri. Belajarlah jadi Yusuf. Bukan jadi koko-kokonya. Puluhan tahun kemudian tidak berubah sifat peternaknya. Yusuf seorang ruler pemerintah. Seorang leader pemimpin. Namun hatinya lihat tetap hati seorang adik. Tetap hatinya humble. Tetap hatinya hamba. Belajar dari Yusuf. Jadi saya kasih sedikit latar belakangnya. Sembari sedikit intermeso. Selip-selipkan pelajaran-pelajaran berharga. Mari kita jangan berubah jadi orang. Jangan jadi sombong. Jangan jadi kaku. Tapi berubahlah jadi orang. Bertambah-tambahlah dalam Tuhan. Amin? Katakan amin. Nah Yusuf akhirnya ketemu nih. Sama saudara-saudaranya. Kita masih di ayat satu kan. Lalu Yusuf gak tahan lagi. Kau bahas saya sebelum ini. Gimana Yehuda menjamah hatinya Yusuf. Yehuda ini luar biasa. Ini orang dulu luar biasa rusaknya. Sekarang luar biasa. Luar biasanya. Nah kita ke ayat pertama. Yusuf suruh keluar semua orang. Hamba-hambanya, pegawai-pegawainya. Pembesar-pembesar, pejabat-pejabat. Tentara-tentara Mesir itu yang gagah perkasa. Suruh keluar semua. Karena Yusuf mau ngomong sama keluarganya. Mau bicara sama koko-kokonya. Hikmat apa yang kita bisa petik. Kalau kita diangkat oleh Tuhan suatu hari. Atau sudah diangkat. Jika hari ini Anda diangkat lebih tinggi dari beberapa orang. Hikmat apa yang kita bisa terapkan. Ingatlah. Kalau bicara sama keluarga. Tanggalkan your personal glory. Kalau lagi bicara soal family. Jangan pernah kita sok-sokan. Ingatlah untuk tanggalkan jubahmu. Tidak peduli kalau sana jadi presiden. Kalau pulang ke rumah. Sudah tidak ada paparazzi. Kembalilah pulanglah sebagai suami. Pulanglah sebagai ayah. Kalau pulang ke rumah papa mama. Jangan mali kundang. Eh mali maling. Maling kundang. Kundang di malingi. Apa ya? Malin kundang. Ya betul ya. Malin kundang. Tanggalkan your personal glory. Your glorious robe. Jubah kebesaranmu. Sekalipun Tuhan membesarkanmu. Ketika kau pulang ke keluarga kamu. Melewati pintu gerbang yang namanya home itu. Ku rindu ku kembali pulang. Pulanglah apa adanya. Semua saya sebut judul-judul lagunya. Belajar dari Yusuf. Dia suruh semua keluar. I want to talk to my koko. Amazing hati kayak gini lah yang Tuhan suka. Lain cerita. Biasanya kalau kita pulang. Pembuktian diri. Kau? Lu tahu? Aku jadi apa sekarang? Lu tahu? Di duniaku aku menang apa? Jangan gitu. Mau pendeta besar kek. Gak ada pendeta besar. Pembantu ya pembantu. Gak ada besar kecil itu. Ya kan? Mau jadi pejabat kek. Mau jadi artis kek. Mau jadi apa. When you come home. Into God's presence. Terutama masuk ke rumah. Yaitu rumah ala gereja. Come as you are. Not come as who. Come as who you are. Not as what you've done. Or as what you are. Datanglah apa adanya. Sebagaimana Anda ada. Bukan apa yang Anda punya. Lakukan dan capai. Penting sekali humility atau kerendahan hati kalau mau sebuah family itu happy dan utuh. Terapkan di dalam keluargamu dan keluargaku. Kalau bicara di rumah jangan banggakan apa yang kau capai di luar sana. Coba terapkan salep ini. Lihat ya. Goresan apapun akan sembuh. Kalau Anda terapkan balsam giliat pengajaran firman ini dalam ilmu komunikasi. Keluargamu akan pulih. Amin. Amin. Tangkap ini sebagai hikmat. Ya. Suruhlah keluar semua orang. Setelah itu menangislah ya keras-keras. Ya kedengaran lah ya. Kadang-kadang saya mikir sup-sup. Ngapain suruh mereka keluar. Terakhirnya nangis. Wah semua orang dengar di istana. Gak apa-apa. Yusuf tetap perlu suruh mereka keluar sekalipun mereka dengar. Dia bukan mau sembunyikan sesuatu. Dia mau bicara sama mereka. Dengan tanpa ada tekanan mata-mata liar. Dia ingin bicara hati ke hati. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah mengangkatmu. Jangan pernah lupa ilmu bicara hati ke hati. Dengan orang-orang yang that matter the most. Orang-orang yang paling berarti dan berharga di hidupmu. Orang-orang yang kepada mereka Anda berharga. Do not forget who is who. Saya ngomong gini boleh ya mendahului nubuatan di genapi dalam hidupmu. Tentunya kita semua punya mimpi. Saya yakin gak semua mimpi kita sudah terjadi. Tuhan masih mengangkat kita lebih lagi. Tuhan masih mau membuka pintu. Tapi izinkan saya. Sebelum hujan sedia payung. Seringkali itu diartikan sebelum malapetakah. Harus persiapan diri. Salah. Gak cuman. Maksudnya gak cuman itu saja. Kadang-kadang yang disebut hujan di sini. Dimana kita harus sedia payung adalah glory. Sebelum Tuhan memuliakanmu. Kau harus menyediakan payung. Kerendahan hati. Ketika dibuka. Ada tulisan humility. Banyak orang tidak sediakan payung. Banyak orang sediakan payung untuk malapetaka. Tidak sediakan payung untuk promosi. Anda sediakan payung untuk malapetaka. Makanya malapetaka terus yang menghujanimu. Sediakan payung untuk promosi. Siapkan hati. Promosi pun akan dihujankan kepadamu. Katakan amin. Ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Hei Bapak gimana? Bapak sehat gak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Tercengah. Karena saudara-saudaranya gak tahu apa yang terjadi dengan dia. Bahkan di fasal sebelumnya Yehuda sudah berkata. Yusuf ini mati. Kepada Yusuf dia bilang. Yusuf ini mati. Karena dia gak tahu yang di depannya itu Yusuf. Dia bilang Yusuf mati. Saudara-saudaranya tercengang. Speechless. Stun. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi berkata sesuatu. Sebab mereka takut dan gementar menghadapi dia. Karena tiba-tiba saudara-saudaranya merasa gementar. Karena mereka tahu mereka bersalah. Jangan-jangan Yusuf dendam. Tapi Yusuf loh ngomong gini. Akulah Yusuf. Sebelum dia bilang. Papa oke gak? Kata akulah Yusuf. Karena waktu diperkenalkan. Nama dia bukan Yusuf. Yusuf itu nama kecilnya. Gini ya. Saya ngomong gini. Jangan. Apa namanya. Saya ngomong gini nanti. Habis itu lupakan ya. Saya beritahu nama kecil saya boleh. Nanti kalau keluar jangan panggil saya itu loh ya. Papa saya dulu waktu kami kecil itu suka dengar lagu-lagu Jepang yang kuno. Bukan Kokoro no Tomo yang lagu-lagu Jepang yang kayak lagu-lagu China kuno, Korea kuno gitu. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah kita dengar-dengar gitu. Papa saya itu kan waktu kecil suka gelut-gelutan. Ya namanya tiga anaknya cowok semuanya. Jadi waktu kita suatu hari dalam sesi bermain dengan ayah kami. Fisik juga. Minggu-minggu setelah. Minggu-minggu dulu sebelum saya jadi pendetang. Namanya kecil ya kan. Saya minggu malah gak bekerja. Libur sekolah. Jadi main banyak sama papa. Diajak keluar. Terus nanti sama papa mama nonton. Dan sebagainya. Salah satu sesi bermain. Bapak memberikan kepada kami bertiga nama-nama Jepang. Tapi saya tanya orang Jepang. Katanya nama apa itu? Jepang versi Indonesia. Saya, koko saya Maxisem Mantova. Dikasih nama Ameku. Apa namanya? Saya, Philip Mantova. Philip Mantova. Dikasih nama Alipko. Jadi nanti dari kecil kalau saya dipanggil Alipko. Saya harus muncul. Hai! Atau, iya pah? Alipko, Alipko. Nah bayangin. Saya terpisah dengan saudara saya sekian lama. Lalu kalau sekarang setelah itu saya dapat gelar PhD. Profesor apa-apa-apa. Dikasih nama keren. Maksih nama-nama baru. Oleh perusahaan saya. Oleh jabatan saya. Mereka gak akan kenali saya. Kalau saya udah lama gak ketemu. Tiba-tiba saya bilang sama saudara saya. Aku Alipko. Mereka terjangkau. Itu nama kecil. Oke, lihat saya sekarang. Lupakan. 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 Gak mau lah ya saya dipanggil Pastor Alipko. Nah, pasti mereka tahu gak akan salah lagi. Ini adalah adik atau kokonya adik saya. Filip Mantova. Hari itu dia berkata, aku Yusuf. Kedengaran bagi kita biasa Yusuf. Ya Yusuf. Tapi dia sebut nama kecilnya. Dia sebut nama Ibraninya. Dia sebut nama Ibraninya. Dan tidak akan salah lagi. Mereka terjangkau. Nama itu nama memalukan. Kayak saya tadi malu cerita nama Jepang-Jepangan. Itu bukan nama yang lofty, yang tinggi. Orang tahunya sekarang kan kalau kita siapa? Bapak manajer siapa? Artis siapa? Nama besar? Dia sebut nama. Nama yang mereka kenal. Itu berarti dia merendahkan di level mereka. Dan berkata, aku adikmu kok. Nama yang dipakai mereka untuk tetakin dia. Nama yang dipakai untuk kerjain dia. Dia bilang, aku Yusuf. Nama Ibraninya muncul. Makanya Tuhan itu bisa angkat orang ini. Diangkat gak berubah loh. Terapkan ini, Bapak Ibu Saudara. Titel-titel lain itu tambahan. Yang ini, kerendahan hati jangan pernah lari dari kehidupan kita. Ingatkan diri sendiri. Sampai kapanpun juga. Childhood namenya Ibrani. Karena waktu itu Yusuf di Alkitab pun ditulis. Nama yang dikasih oleh Firaun sama dia itu ada. Nama Mesir cuma saya gak hafal. Dia dikasih nama seperti Daniel. Apabil, sasar, 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 apa. Kalau orang-orang di Babylonia, Egypt, Egypt. Di bahasa Mesir juga ada namanya panjang. Ada gelarnya ini itu nama Ningrat. Tapi dia bilang sama saudaranya, Aku Yusuf. Saya waktu baca gini, saya kagum sama orang ini. Justru harusnya dia show off. Iya kan? Bukannya aku bilang. Aku pernah mimpikan gandum-gandum itu semuanya tunduk kepadaku. Kamu ingatkan? Bulan dan bintang pun bersucut. Bukankah mimpi itu membuatmu menjual aku. Aku, Yusuf, bukan Yusuf. Aku, keluarkan gelarnya. Da, 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 da. Untuk membuktikan diri tidak sama sekali. Aku, Yusuf. Simplicity selalu menangkan hati Allah dan manusia. Selalu be simple. Tulis itu dalam catatan anak. Ingatlah untuk selalu tetap sederhana. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi ini episode terakhir. Sudah sampai ditaraf di mana saya anggap Anda sudah diangkat. Kita semua sudah mengalami promosi dari Allah. Remain simple. Lalu ayat 4. Kita mulai masuk kepada proses. Kita mulai melihat hati Yusuf sesungguhnya. Apakah orang ini, Yusuf ini mungkin karena dia hidup keenakan, dia lupa kesengsaraan di masa lalu. Enggak juga loh. Coba lihat ayat 4. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Disuruh dekat nih. Kangen kali. Orang bisa kangen. Satu titik, dia bisa ingat kenapa dia dulu benci orang-orang ini. Mungkin dia hidupnya keenakan. Lalu dia ingat, orang ini gue pernah ketemu di mana. Oh, orang ini dulu yang kerjai saya, yang fitnah saya di sekolah. Mungkin waktu dia bilang, marilah dekat-dekat, supaya dia ingat. Ini orang salahnya apa? Yusuf gak pernah lupa. Jangan salah ngerti. Mengampuni itu bukan berarti otomatis orang itu tidak ingat kesalahan orang lain. Mengampuni itu suatu proses sengaja setelah mengingat dan memutuskan untuk melupakan lebih tepatnya, memutuskan untuk memandang lewat sudut, melihatnya lewat sudut pandang yang berbeda. Lalu dia katakan di ayat 4, lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, tadi kan dia bilang, akulah Yusuf kan? Mari sekarang kita lihat kalimat keduanya sama, cuma ada plus-plus tambahannya. Akulah Yusuf, saudaramu. Karena mereka masih bengong, halo, 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 akulah Yusuf, adikmu. Lalu kelanjutannya ini, yang kamu jual ke Mesir, ingat gak? Tapi di mana bisanya ya? Kalau saya jadi Yusuf mungkin saya gak akan bisa mengutarakan itu tanpa meluap amarah atau terasa ternyata luka itu masih basah dan masih ada kebenciannya. Dia berkata, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Apa dia menyindir? Enggak. Dia ingatkan, Heko, aku Yusuf, adikmu. Masih gak ingat, masih gak ingat. Ya kamu jual itu loh. Kok bisa ya orang ini mentertawakan nasibnya? Orang berkata gini, aku mau berubah kalau orang itu berubah. Silahkan tunggu sampai neraka. Aku mau ngampuni sampai orang itu minta maaf. Haha, good luck boy. Anda tidak perlu tunggu orang lain berubah. Karena itu dendam itu tidak masuk akal. Kita ngalami kemenangan karena terobosan di hati kita. Bukan orang itu berubah. Yusuf bisa mentertawakan. Dia bukan menyindir. Dan tentunya dia tidak membentak. Akulah Yusuf, adikmu. Yang kamu jual ke Mesir itu. Ingat, ingat. Enggak. Dia bilang, aku Yusuf. Kok bisa enteng gitu ya? Bisa ringan. Aku Yusuf. Adikmu, halo, halo. Jangan bengong gitu dong kok. Aku Yusuf. Yang kamu jual itu loh ke Mesir. Hei, kok. Kemana aja lu? Gua cari-cari. Siapa ya? Simon, Simon. Simon, Simon. Simon itu loh. Simon nih yang kau ambil lari. Aku loh Simon yang uangku itu kamu cia. Tapi Tuhan baik loh kok. Dua tahun setelah itu Tuhan bangkitkan dan kembalikan. Gimana? Dengarnya sakit ya? Kapok. Enggak. Dengarnya sakit ya? Saya doakan ya. Itu baru orang Kristen untuk kesaksian. Tapi susah. Memang jadi orang Kristen susah. Enggak pernah baca di Alkitab. Sempit jalannya. Pikul salibnya. Kamu jadi orang Kristen ya harus berani bayar harga dong. Kalau enggak jangan jadi. Untuk Anda bayar harganya begitu mahal. Supaya Anda sampai destinasi kok transit sedikit sana sini mengampuni ya haruslah ya. Kalau destinasi kita mulia, transitnya enggak apa-apa lah ya. Itu loh. Dia bisa ngomong dengan enteng. Dia bisa ngomong dengan aku. Berarti orang ini menang. Menang. Jadi pertama-tama saya jelaskan dulu bahwa dia tidak membalas karena dia memang tidak dendam. Dia tidak dendam bukan karena dia pikun. Dia tidak dendam karena semuanya dapat perspektif dari Tuhan. Nanti ini saya mau ajarkan. Gimana kita bisa menang dari benci. Gimana kita bisa tidak dongkol lagi. Gimana kita tidak punya yang namanya victim mentality atau mentalitas korban. Yang biasanya akan dirasakan semua orang yang dirugikan. How? Saya ngomong begini ya. Firman ini mungkin bukan sesuatu yang membuat Anda seolah-olah langsung sukses. Tapi firman ini akan menolong Anda untuk enggak gagal. Kalau Anda bisa dapat firman ini, Anda bisa sukses tanpa gangguan. Percayalah. Jadi saya tidak terlalu peduli dengan lima langkah. Gimana buat Anda bisa bahagia. Saya tutup aja. Lobang-lobang di mana Anda bisa terjerumus ke dalam kesusahan yang tidak perlu Anda rasakan. Atau depresi dan sebagainya. Saya yakin kalau ini sudah beres. Saya tidak harus ajari Anda bagaimana dipakai Tuhan terdiberkati. Kebajikan kemuran akan mengikuti Anda yang percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, jangan susah hati. Loh, masih bisa ngibur orang lain. Dan jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, itu setiap kali disebut kata jual itu, mereka langsung takut. Karena sekarang, siapa yang punya uppercut? Ayo, dulu aku tubuh kecil mungil. Tidak bisa apa-apa dijual koko-koko sepuluh yang gagah perkasa. Sekarang, setiap kali dia bilang, aku yang kamu jual ke Mesir itu. Lalu dia berkata lagi di sini. Dia berkata, karena kamu menjual aku ke sini. Mereka ketakutan setiap dengar kata-kata. Makanya Yusuf harus amankan hati mereka. Tenang, tenang, tenang. Aku bukan mau balas dendam. Jangan susah hati. Jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai ko. Ayat tujuh. Maka Allah telah menyuruh aku. Kemenangan dalam batin terobosan itu terjadi ketika kita menaruh tanggung jawab tertinggi pada Tuhan. Bukan dengan menyalahkan Tuhan. Tapi dengan menerima rencana Allah. Anda dan saya tidak akan pernah mengalami terobosan emosi. Hingga kita bukan menyalahkan Tuhan. Kalau menyalahkan Tuhan justru akan masuk ke titik paling parah. Karena berdebat dengan menciptanya. Tetapi ketika kita bisa berkata Tuhan yang suruh. Kita taruh tanggung jawab ke pundak Tuhan. Dengan menerima rencananya. Bukan menyalahkan dia. Terobosan terjadi. Disitulah seorang korban menjadi seorang dokter. Kutuk berubah menjadi berkat. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Semua ini terjadi kok. Memang aku diutus mendahului kamu. Satu cara lewat cara lain. Pokoknya akhirnya aku sampai hari ini. Keselamatan memang cuma satu jalan. Tapi untuk purpose rencana Tuhan ada beberapa jalan yang possible atau memungkinkan. Kalau kamu tidak jual aku cepat lambat ya tetap aku akan berakhir di Mesir. Pisah sama papa anyway. Jadi kok tidak usah salahkan diri. Kamu memang kurang dewasa sih. Memang kalian itu apa ya bahasa Ibraninya. Menjengkelkan memang. Tapi aku tidak marah. Karena aku sekarang akhirnya paham. Tuhan itu suruh aku memang. Jadi satu cara dua cara pasti terjadi aku berakhir di Mesir. Jadi kamu tidak usah terlalu menyalahkan diri lah. Ada kedaulatan Allah di balik semua. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu kok. Aku diutus sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi kalau saya baca ini ya. Saya bisa selain terharu. Saya juga terkagum-kagum. Betapa pentingnya umat Tuhan ya. Ini sedikit. Tidak berhubungan dengan ini ya. Saya kasih komentar tambahan. Tiba-tiba kok muncul di sini. Jadi ceritanya. Tuhan utus Yusuf kan. Kan dia mengakui demikian. Tuhan yang suruh dia ke sana. Karena yang kelaparan kan Mesir. Dan seluruh Timur Tengah. Tapi Tuhan suruh Yusuf. Anak yang kedua. Anak kedua bungsu ini. Pergi ke Mesir. Untuk mendahului. Sehingga menyelamatkan keluarganya Yaakub. Saya kira. Yusuf dipanggil untuk jadi juru selamat dunia. Bukan dari dosa. Tapi dari kelaparan. Ternyata saat saya baca ayat ini. Menurut pemahaman Yusuf yang ngalami atau praktisi. Saya jadi mengerti. Tuhan seringkali tolong seluruh dunia. Hanya demi tolong satu orang. Tuhan bisa tolong satu pesawat. Tidak jatuh karena ada satu orang. Tuhan bisa buat satu kapal. Tidak karam karena ada satu Paulus. Kerajaan Allah itu sempit. Tapi siapa berani bayar harganya. Dan tetap setia dan taat pada dia. Apapun perasaannya. Orang itu kan mengalami pembelaan demikian. Lupa orang lain kecipratan. Terciprat berkat. Buktinya Yusuf berkata begini. Aku diutus ke Mesir mendahului mu. Bukan untuk selamatkan seluruh dunia. Bahkan atau timur tengah. Atau Mesir. Untuk menyelamatkan kalian. 12 suku Israel ini. That's how important Israel works. Sepenting itu Israel saat itu. Seluruh bumi ditolong. Hanya supaya 12 anak Yaakub tidak mati kelaparan. Ayo GR-GR-an yuk. Mari kita GR-GR-an. Jari-jari orang itu gampang. Apa ya. Gampang terseret masuk ke kecewaan. Dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Itu murahan. Jangan jadi orang itu yang licinnya itu ke bawah. Dikit-dikit terpleset lalu jatuh kecewa sama Tuhan. Ubah gravitasinya ke atas gitu loh. Dikit-dikit GR sama Tuhan. Ada apa-apa gak apa-apa. GR itu bukan dosa. Kalaupun kita GR-nya terlalu berlebihan dan salah. Nanti kan biarkan kita menyadari dengan waktu. Tapi Tuhan tetap hati kita itu lebih baik begitu daripada gampang kecewa ya kan. Gini loh. Dimanapun kita pergi apapun kita alami. Yakini. Selama kau dan aku hidup dalam takut akan Tuhan. GR lah. Bahwa karena ada aku, tempat ini akan ditolong Tuhan. Karena ada saya, keluarga saya akan aman. Karena saya setia dan tulus dengan Tuhan. Orang-orang yang kucinta akan makan. Karena ada aku, maka orang-orang ini, sekelompok orang-orang ini akan bertumbuh. Miliki mentalitas begitu. Amin Bapak Ibu. Minder itu jahat. Mali miliki iman kepada Tuhan. Nah disini kita tahu hari ini, dari ayat 7. Bahwa ternyata menurut Yusuf, Tuhan selamatkan seluruh bumi. Hanya untuk menyelamatkan beberapa orang supaya bisa makan. You are that important. Kalau anda gak percaya anda sepenting itu, jangan jadi orang Kristen. Karena orang Kristen percaya, anak Tuhan percaya. Kalau anda kata hanya ada satu orang diantara kita saja yang belum ditebus oleh Yesus. Dia rela turun sendiri. Sekali lagi, hanya untuk menebus anda seorang. Bapak rela kehilangan putra makota sorga hanya demi mendapat anda satu orang. Cuma gak perlu. Karena Alkitab berkata, dia mati sekali untuk semua orang. Dia mati sekali bagi setiap orang untuk selama-lamanya. Tidak perlu ada kematian Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita tidak berani percaya bahwa kita berharga. Yesaya 43. Jangan jadi anak-anak Allah. Saya hari ini menegur bukanlah suatu dosa perbuatan. Tapi dosa kepercayaan. Banyak diantara kita masih di level 1. Meragukan cintanya Tuhan. Jangan. Di depan banyak peperangan. Harusnya ini aman di level 1. Sudah harus terlebih dahulu secure dulu. Sudah yakin dan pasti aku ini berharga di mata Tuhan. Kau mengasihi aku. Kau bahkan akan mengorbankan Ethiopia, Mesir. Demi saya. Yesaya 43. I want you to go home love. Tidak perlu hanya gini loh. Tidak penting hanya. Yang penting bukan hanya Anda tahu secara pengetahuan Anda dicintai. Saya ingin sekali lewat kotbah saya. Meskipun perasaan bukan segala-galanya. Perasaan juga ciptaan Tuhan. Saya ingin melalui kotbah saya Anda pulang ke rumah. Merasa dicintai Tuhan. Kalau tidak begitu saya gagal kotbah. Anda harus merasa dikasih oleh Allah. Beri tepuk tangan Tuhan. Kalau Anda tidak bisa merasa kasih. Anda tidak akan kuat diiman dan mengharapan. Karena kasih terbesar. Makanya doanya selalu ngotot kan. Dijawab enggak, dijawab enggak. Karena kita tidak pernah percaya diri. Karena kita tidak tahu kalau kita dikasih. Orang yang dikasih gampang beriman. Orang yang merasa dikasih oleh Tuhan gampang berpengharapan. Kalau mau suntik itu jangan suntik kepada simptom kejala. Suntik itu keakarnya. Makanya sekarang ini saya otak atik adalah kasih. Kasih itu bukan engkau mengasihi Yesus. Yesus mengasihimu. Saya ingin untuk kita mengerti kenapa rahasia orang-orang yang bisa menang terhadap orang-orang yang menyalahi dia. Yaitu karena orang ini tinggal dalam kasih Kristus. Bukan karena mereka kuat mengampuni. Coba kalau Anda baca lagi di ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, kata Yusuf. Tetapi Allah, dia lain telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun. Dan Tuhan tersebut seluruh istananya. Dan sebagai kuasa tersebut seluruh tanah Mesir. Lawan katanya dendam apa? Ayo cepat. Lawan katanya dendam. Tulis. Lawan katanya dendam itu visi. Hah? Visi? Iya. Orang yang punya visi dari Tuhan. Dia tahu bahwa dia hidupnya berharga dan Tuhan punya tujuan. Tidak punya waktu untuk benci. Bukan karena dia kuat untuk mengampuni. Karena dia jelas destinasi. Mengampuni itu hanyalah tindakan dalam transisi. Agar dia bisa lanjut kepada portal-portal tujuan Allah. Makanya mengampuni jadi lebih gampang. Seperti orang kalau maraton. Dia hitung bukan aduh ke depan masih berapa. Enggak. Kadang-kadang hitung mundur. Dia tahu itu kilometer berapa. Tinggal berapa kilo. Jadi kakinya merasa tidak seberat. Andai kata dia merasa ini kapan berakhirnya. Kalau tidak ada tujuan, ada saat orang tidak akan sekuat itu lari. Karena dia tahu tujuannya di situ. Sejauh apapun dia sudah latihan demikian rupa. Dia tahu dan dia hitung mundur. Masih kurang 3 kilometer lagi. Tapi kalau orang suruh lari selama-lamanya. Baru lari 10 langkah. Sudah letih, lesu. Karena tidak tahu ini ujungnya kemana. Orang kuat maraton bukan karena dia hebat. Karena dia punya mental bukan hanya fisik telah dilatih untuk melihat garis finishnya. Orang bisa mengampuni bukan karena dia penuh kasih. Tapi hidupnya dipenuhi visi. Dia tahu satu-satunya yang akan membawa dia ke sana adalah kasih dan mengampuni. Orang yang diangkat Tuhan tidak boleh dendam. Karena dia tahu dia tidak bisa diangkat kalau dia dendam. Fool your own flesh. Deceive your flesh. Saya pakai kata yang cukup keras, cukup kuat, cukup ironis, cukup kontroversial. Tipulah dagingmu sendiri. Tipulah setan-setan di dalam dagingmu itu. Dengan visi yang dari Tuhan. Semua jadi lebih mudah. Lawan kata dendam, visi. Jadi kalau saya lihat orang dendam, saya langsung bisa baca. Bukan orang itu kurang kasih. Orang itu tidak punya visi. Kalau saya kelihatan orang dendam ya, kepahitan itu saya langsung tahu. Orang ini tidak punya kasih. Emangnya saya punya kasih? Saya juga ngos-ngosan ya. Saya juga manusia. Saya juga bisa gergetan. Cuma jadi kuat karena punya visi Tuhan. Ya Tuhan, I have tomorrow. Tuhan mau memakai saya, Tuhan masih mau menjadikan saya berkat. Dan anak-anak saya butuh teladan, cemaat, butuh pimpinan dan panutan. Oh aku harus kuat. Kasih pasti lemah lembut. Tambahkan kasih, tambahkan kasih, tambahkan iman. Jadi kuat. Jadi kuat. Kalau saya lihat orang Kristen dendam, hal pertama yang saya baca adalah, orang ini hidupnya tidak punya tujuan. Saya ajak baca ya. Kan dalam ilmu kedokteran juga ada yang bisa membaca MRI kan. Saya ajak baca MRI hati, mau? Saya super spesialis di sini. Tak bantu sekarang membaca, di mana duduk masalahnya. Jangan cuma lihat orang punya dendam. Orang ini ya, suka benci. Bukan. Anda mau keluarkan orang dari dendam, beritahu sama dia, kamu punya tujuan kok, ngapain dihabiskan untuk benci. Bukan membuat dia sadar, kalau dia ngerti perkataan Anda, dia pasti akan bebas. Kasih yang, dia akan langsung melihat, bahwa kasih adalah pertolongan, dan bukan beban. Kasih adalah senjata. Kasih adalah jalan. Dia akan melihat kasih menjadi berkat. Bukan menjadi tuntutan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lawan kata dendam adalah, visi. Miliki visi, Anda tidak punya waktu untuk benci. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Glory juga. Saya kagum loh ini. Saya kasih firman-firman yang menurut saya, perlu mikir di malam hari seperti ini. Ternyata jemaat ini bisa mengikuti, ngomong kanan kirinya dong. Saya rasa Anda punya, punya intelijen rohani. Kasih tepuk tangan untuk Saudara-saudara di kanan kirimu, dan Jemaatnya yang live streaming juga. Praise the Lord. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapak, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan, Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah dapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Yalah, sudah berapa puluh tahun tidak ketemu Papa. Papanya paling sayang dia. Paling cinta sama Yusuf. Gara-gara itu kan, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia belum lagi sempat ngomong sama Papanya, terima kasih untuk baju yang baru yang dikasih itu. Ya bajunya sudah tidak ada sekarang. Sudah kena darah, hewan yang pura-pura, kayak dijadikan darahnya. Ya kan? Nah, tentunya tapi dia kepingin ketemu Papanya. Segera, ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Gosien, dan engkau akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Disanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada lima tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ayat 10, saya ingin menjelaskan satu kebenaran yang sangat-sangat indah. Ketika Yusuf berkata, kamu akan tinggal di Gosien, dekat sama aku, disitu aku pelihara kamu. Keseriusan seseorang dalam mengampuni, melupakan, bahkan membalas budi bagi mereka yang berjasa, bukan cuma tidak membalas kejahatan pada mereka yang jahat kepada dia, terletak pada keputusan berikutnya setelah pengakuan pengampunan. Nah keputusan Yusuf menaruh mereka di Gosien, itu sangat kunci sekali, karena Gosien selain dekat dengan tempat tinggal Yusuf, Gosien itu daerah yang ke arah Kanaan, sangat dekat dengan Kanaan. Harusnya disinilah seseorang itu diuji, perkataan sih murah, aku gak dendam, tapi dalam pelaksanaan Anda tekan orang itu. Banyak orang yang begitu, ya aku mengasuhimu, aku kasih kesempatan, aku dukung kamu kok, tapi ujungnya, skagmat melulu. Manusia itu paling pintar bersilat kata, bersilat kata itu bukan berdebat teologi, bukan itu saja, bersilat kata adalah ngomongnya, ah, kelakuannya, kebalikannya. Yusuf tidak demikian, waktu dia tidak balas dendam, dia tunjukkan dengan bukti-bukti bahwa memang dendam, tidak ada di dalam kamusnya. Waktu dia balas budi, karena ini bicara tentang papanya, kepada saudara-saudara koko-kokonya, dia tidak balas dendam. Kepada ayah, yang berkabung untuk kematiannya yang pura-pura, dan yang sangat cinta dengan dia, dia hanya punya memori indah tentang papa. Dia ditegur cuma sekali loh sama ayahnya, kamu jangan ngomong gitu nanti kokomu iri, dia kangen kepada yang satu, sekelompok sepuluh orang ini, dia tidak mau balas dendam. Kepada dua, sang papa, mama sudah almarhumah, dan kepada adik kandung dari ibu yang sama, yaitu Benyamin, dari Rahel, dari kandungan Rahel mamanya. Dia ingin balas budi, kepada papa, dia ingin balas jasa, papa Yusuf tidak sempat bisa syausun, Yusuf sekarang seneng gini, sudah jadi besar, belum bisa bahagia akan papa, papa sudah tua. Kehilangan masa-masa puluhan tahun, ayahnya waktu masih gagah perkasa, sekarang tua rentah, Yusuf belum bisa bahagia akan dia. Yusuf ingin balas budi, dari balas budi dan tidak balas dendam, ini digabung jadi satu. Keputusan Yusuf terbaik adalah, taruh mereka di Goshen. Sehingga kalau mereka kangen sama kanaan, kan dia pasti mikir, meskipun ujungnya realita, tidak pernah Yaakub dan anak-anaknya, pulang ke tanah perjanjian, sampai nanti bangsa Israel, keluar dari Mesir lewat tangan Musa, Yusuf taruh mereka, di daerah dekat tempat asal mereka, di dekat kanaan. Yusuf memikirkan, kan untuk di Goshen itu, menurut saya dia pikirkan matang-matang, di mana dia bisa taruh papa supaya bahagia, di mana dia bisa taruh dulur-dulurnya supaya happy. jangan ngomongnya ah, kelakuannya kebalikannya, aku dukung kamu, tapi di belakang, di sekak. Jangan bilang, oh ya ya ya, aku restui, tapi ujungnya, tapi sembunyi-sembunyi, menutup pintu. jangan berkata, ya ya ya, aku mengasihimu, tapi kelakuannya, ngapain kasih orang itu. Yusuf, perkataan, dan perbuatan, sinergi, sinkron. Perkatanya berkata, jangan takut, dekat, mari dekat. untuk kamu lah, aku diutus dulu. Lalu kelakuannya, gosien. Jadilah Kristen gosien. Jangan cuma Kristen kasih di lidah bibir ini, gosien dalam pemberian. I give you, yang paling tempat, yang paling indah makmur. Kalau indah makmur sih, Mesir waktu itu super power sih. Banyak kota bagus, tapi dia pikirkan yang suitable untuk mereka. Yang pas, jadi dia pikirkan itu bukan cuma yang mewah, tapi dia pikirkan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua di tailor made, tidak ada satupun yang factory made, tidak ada satupun yang dengan public, semuanya dengan tailor, diukur dengan sentimeter. Apa yang terbaik untuk koko-kokonya, keturunan mereka, mbak-mbak domba mereka, masa depan mereka, di sana ada tempat sekolah, enggak papanya bisa show yang di situ, bisa pensiun di situ, atau tidak dan sebagainya. Aduh, waktu saya baca, gosien, kalau kita baca cuma lalu-lalang, lalu lintas gitu aja gosien, so what gitu. Saya waktu pikir ini, saya tiba-tiba kok digerakkan roh gurus, untuk cari tahu gosien itu di mana. Saya lihat di peta, ya ampun, perfect for the Jews. Jadi Kristen gosien ya. perkataan dan perbuatan sinkron. Kalau yang Kristen non-gosien, saya sudah kenyang, sudah sering saya mendapat perlakuan demikian. Senyum, ciuman orpah, itu biasa di pipi, tapi ternyata kelakuan tak sama. Saya tidak bisa cegah orang-orang demikian, saya hanya bisa cegah diri saya, tidak menjadi seperti mereka. Katakan pada dirimu sendiri, pegang lus-lus di sini, jadilah Kristen gosien. Amen. Kita lihat sekarang ayat yang ke-13, saya sudah mau selesai, sampai ayat ke-14 saja. Sebab itu, ini perkataan Yusuf, ini belum ketemu nih sama papanya, yang kan dikutus untuk sampaikan kabar baik ini. Sebab itu, ceritakan kepada bapak, segala kemuliaanku. No. Tadi katanya tidak boleh ngomong personal glory. Tunggu dulu. Sebab itu, ceritakan kepada bapak, segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bapak bawa bapak kemari. Nah, itu loh. Itu loh. Tujuan kalau sampai harus cerita personal glory, apa yang kau capai, siapa dirimu, apa yang Anda miliki, sekarang ini, compare dibandingkan dengan dulu, tujuannya bukan untuk meninggikan diri, atau untuk pembuktian diri saja. Bukan. Kalau memang Anda harus cerita personal glory, adalah untuk kasih rasa aman. Konteksnya begini, papanya pasti khawatir, namanya orang tua, kalau anak muda sih gampang traveling. Papanya untuk traveling pergi, ini pindah loh ya, bukan traveling, suruh pindah dari negeri kelaparan ke Mesir, yang perlu gandum. Dia harus beritahu sama mereka, aku bisa tanggung papa, tolong kalian pulang beritahu, sekarang Yusuf gak sama seperti dulu, pemimpi-pemimpi, mimpi di siang bolong. Enggak. Beritahu sama papa, aku udah dewasa, aku punya kuasa. Papa tenang aja, datang udah gak usah bawa apa-apa. Pakai pakaian dan tongkatnya, sudah sini sediakan, beres, baju satu set semuanya, sudah beres semuanya, wardrobe-nya, lemarinya, gak usah bawa apa-apa, just move in. Kalau dia cerita glory-nya, dengan tujuan kasih rasa aman, jangan pernah cerita kebesaranmu, tanpa tujuan, apalagi terhadap keluargamu. Karena itu akan menjauhkan, dua saudara, dan itu bahkan menjauhkan anak, dan orang tuanya. Ingat. Ingat. Jangan. Itu akan memberikan gap. Biasanya kalau orang tiba-tiba sukses, kerja di negeri orang gitu, pulang kan, mau pakai semua, mau nunjukkan, apalagi kalau dari keluarga yang pas-pasan, atau keluarga berkekurangan, pulang, dia akan tunjukkan. Dia akan pasang di badannya, sebagai berita, siapa dia sekarang. Salah, itu strategi yang salah. Kalau Anda datang untuk mengasihi keluarga, Anda datang untuk buat, keluarga bisa dekat dengan Anda, setelah sekian lama berpisah. Kalau Anda datang itu, untuk bisa connect dan reconnect dengan mereka, justru itu menjauhkan. Malah justru, jangan-jangan ada yang silau, yang gak tahan banting, gak tahan iman, malah akan memanfaatkan Anda, ujungnya nanti saling melukai. Terluka, merasa dimanfaatkan, jangan. Yusuf pintar, dia ngerti, kalau dia cerita personal glory, tujuannya kasih rasa aman, sama papanya, dan Manula, tenang, karena papanya untuk pindah seluruh anaknya, kan khawatir, Yusuf bisa enggak, kan dia enggak tahu, zaman itu lain cerita, kalau zaman itu ada Instagram, papanya bisa lihat, Yusuf, papa, enggak ada, beritahu papanya, who I am today, beritahu papanya, Yusuf bisa tanggung, papa tenang, just come, just come, saya bisa rasakan wibawanya, tell daddy, who I am now, cool, keren banget, nah, ini dia, ini hikmat-hikmat ya, saya ajarkan hikmat-hikmat, untuk kita membina keluarga, bukan cuma keluarga anak kita, kalau yang sudah menikah, tapi bahkan dengan keluarga-keluarga kita sebelumnya, ini caranya, oke, ayat terakhir, ayat 14, lalu dipeluknya lah, leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, Yusuf pegang anak seibu, dengan dia, dan menangis pula lah, Benyamin pada bahu Yusuf, Yusuf, how sweet, kenapa Yusuf nangis, dek, koko tinggalkan kamu, tiba-tiba dari bayi dulu kamu, tiba-tiba kau jadi besar, dek, dipegang, saya sebut itu, miss moment, moment-moment yang hilang, apalagi zaman-zaman belum ada foto, kalau foto kan masih bisa lihat, nanti ini lho koko, ada video, saya sih suka video anak-anak, setiap usia mereka, jadi anak-anak saya, saya gak hilang memorinya, saya simpan, masih video jadul sih, pakai om begini, jadi pernah sekali saya bawa begitu ya, saya agak malu terintimidasi, semua orang sekarang pakai HP, saya masih pakai ogeni, tapi saya gak menyesal, memori anak-anak saya ada semuanya, dan zaman itu gak ada, jadi gimana Benjamin ceritakan, waktu masa-masa lucunya, waktu gak bisa, hilang, gone, gone, dua saudara yang saling mengasih, dipisah dengan paksa, oleh karena saudara tiri, di peluknya, mungkin dia membisikkan ini, I'm going to make it up to you, I'm going to make it up, all the lost times between you and me, how sweet, betapa manis, dia pasti peluk, adiknya, adiknya koko, aku kira koko mati, dia gak pernah ketemu, sama dengan anak yang gak pernah ketemu, papa mamanya, tiba-tiba ketemu, tetap ada bonding, tetap ada yang namanya hubu, ada ikatan batin itu ada, dia pegang, dia gak bisa ngomong nangis, adiknya di peluk, nangis, saya bisa rasakan, tidak ditulis disini, Yusuf membisikkan, D, aku akan tebus, masa-masa yang hilang, antara kamu dan aku, welcome home, lalu terciptalah lagu itu, ku dengar welcome home, pelajaran apa berharga yang kita ambil, orang kalau gak pernah balas dendam, di dalam hatinya cuma ada budi pekerti, jadi yang dia bisa balas ya, cuma ada di hati, ya budi, orang seperti itu ya, Tuhan berjanji, catat ini di hatimu, catat di kertas, di HP juga gak apa-apa, Tuhan selalu akan menebus, semua momen-momen indah, yang lenyap dari hidup anda, untuk setiap orang yang hatinya hanya dipenuhi dengan budi pekerti, dia gak bisa balas lain kecuali yang ada di hati, karena hati manusia, dari situlah perbendaharaan kehidupannya, orang seperti itu, Tuhan berjanji lewat cerita ini, bahwa Tuhan akan menebus semua dan segala, tidak sama tentunya, ada hal-hal tertentu gak bisa kembali, tapi dikembalikan dengan cara yang berbeda, pasti akan dikembalikan pada anda, Allah akan memulihkan, mengembalikan, menebus setiap momen-momen, kesempatan-kesempatan yang hilang, di dalam kehidupan anda dengan orang-orang yang anda cinta, makanya itu tidak pernah terlambat untuk bertobat, waktu saya baca ini, dengan satu gesture gerakan tubuh, Yusuf pegang leher benyamin, benyamin nyangis terseduh-seduh, saya mendapat janji Tuhan dalam kehidupan saya, dan kehidupan kami, kehidupan kita semua, Tuhan akan mengembalikan semua waktu itu, untuk saya dan anda, lalu setelah itu Yusuf mencium semua saudaranya itu, gak cuman benyamin, tapi yang paling mesra ya benyamin, tapi Yusuf juga mencium semua saudaranya itu, ayat 15 dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka masing-masing, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia, saya suka endingnya ayat 15 saya selesai disana, dia ajak duduk, dia mulai kongkoh, dan bicara sama mereka, gimana, ceritakan setelah hari itu kamu jual aku, lalu lupakan yang buruk-buruk, cerita, kamu gimana, lalu dia lihat ke Yehuda, koko, sudah punya anak, tadi kan bilang, waktu kita bicara, iya, iya, tadi kan gak tahu kalau, sana tuanku, jangan panggil tuan-tuan lah, ini adik lo, oh iya, iya, kan masih takut ini, takut dibunuh kan, tapi tetap loh ya, terima kasih loh kok, hari itu kalau bukan koko yang suruh aku dijual ke sodagar, aku dengar sih idenya dari kamu, aku sudah dibunuh tuh, sama koko-koko ini, sorry ya sub, ya, sudah punya anak, lucu gak, lihat fotonya, ini loh, ini loh, aku dia namanya apa, instagramnya, ditunjukin, lalu ngomong sama Ruben, lalu dia ngomong sama Lewi, Simeon, ya, terus dia cerita-cerita, oh iya gitu ya, oh iya, ngobrol-ngobrol, lama ngobrol-ngobrol, all those lost times, kembali, tanpa teknologi, tau gak, ketika hati pulih, momen kembali, I love it, when your heart is restored, your life and relationships are restored, waktu hatimu dipulihkan, hidupmu, dan hubungan-hubungan, dan rencana Allah dalam hidupmu, akan dibolehkan, saya berdoa, itu akan terjadi atas anda, haleluya, mari kita semua bagi diberi diri, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, siapa diberkati Tuhan, lembaikan tangannya, puji Tuhan, kasih tepuk tangan, Tuhan Yesus yang ada di sini, kasih tepuk tangan, roh kudus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang ada di sini, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang ada di sini, 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 Jangan lantunya sekali lagi Then score your stubborn love for me Just grace and mercy that I see From my heart comes a simple song With desire I will sing Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you And hear the cry of my heart Though every word is true Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Good seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the cry of my heart Hear the cry of my heart Though every word is true Jesus, I love you Terima lafisi dari roh kudus Angkat tanganmu dan sembah dia Oh yeah, na ya, 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 na ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton